Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube Mami Yurizi Nah teman-teman, hari ini saya mau buat Base kick velvet yang super enak dan lembut banget Tanpa menggunakan oven, tanpa menggunakan mixer Nah teman-teman, ikutin videonya sampai selesai ya Nah teman-teman, untuk bahan yang kita siapkan Disini ada tepung terigu, protein sedang Ada gula pasir Disini saya pakai gula pasir yang kastor ya teman-teman Yang butirannya halus Ada telur ayam Lalu ada cocoa powder Selanjutnya disini ada sedikit garam Ada baking powder Ada baking soda Ada air cuka Lalu disini ada margarin yang sudah dicairkan Selanjutnya disini ada vanili Ada pewarna merah atau pewarna makanan Dan ada susu cair Selanjutnya untuk cara buatnya Kita siapkan telur ayam di wadah seperti ini Kita masukkan gula pasirnya Selanjutnya disini kita aduk rata Tidak usah menggunakan mixer ya teman-teman Cukup kita ratakan seperti ini Sampai gula dan telurnya menyatu Kurang lebih itu 1 menit aja Nah kalau telur dan gula pasirnya sudah menyatu seperti ini Sekarang akan kita masukkan bahan-bahan yang lainnya Kita masukkan tepung terigu Disini kita ayak ya teman-teman Tambahkan cocoa powder Lalu tambahkan baking powder Baking soda Sedikit garam Dan pewarna merah secukupnya Nah disini saya pakai kira-kira 2 tetes Lalu tambahkan vanili Lalu disini kita ayak Nah setelah itu kita aduk rata seperti ini Selanjutnya kita akan tambahkan susunya sedikit demi sedikit ya teman-teman Masukkan susu cairnya Lalu kita ratakan kayak gini Nah selanjutnya kita tambahkan lagi susu cairnya Kembali kita ratakan ya Nah sekarang kita masukkan semua susunya Lalu kita ratakan sampai semuanya benar-benar tercampur rata Nah kalau sudah tercampur seperti ini Sekarang kita masukkan cukaknya Tambahkan margarin cairnya Kembali kita aduk rata Sampai semuanya tercampur Nah ini sudah tercampur semuanya seperti ini Sekarang kita sisihkan dulu ya Dan disini saya sudah menyiapkan noyang ukuran 20 cm Yang sudah dioleskan atau dialaskan dengan baking paper seperti ini Sekarang kita masukkan aja adonannya Nah ini akan kita kukus dengan kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu ya Dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit atau sampai matang ya Dan jangan lupa tutupnya kita kasih serbetin teman-teman seperti ini Nah setelah kita masak selama 30 menit kik velvetnya sudah matang nih Dan ini kita istirahatkan dulu ya sampai dia itu benar-benar dingin Nah kik velvetnya sudah dingin Dan sekarang akan kita keluarkan dari loyangnya ya Nah teman-teman ini dia hasil velvetnya seperti ini Ini tuh kiknya cantik dan lembut banget loh Dan sekarang akan kita lihat tekstur dalamnya ya Disini akan kita belah menjadi dua bagian Nah teman-teman tekstur dalamnya seperti ini Velvet ini sangat lembut sekali loh Dan velvet ini cocok banget untuk besky kulang tahun Juga bisa buat untuk desat brok tuh teman-teman Nah teman-teman sekarang ini bisa kita olesi dengan krim yang kita mau Bisa diolesi dengan krim cheese atau dengan wiping cream Pokoknya sesuai dengan selera Oke teman-teman terima kasih Selamat mencoba di rumah Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya Assalamualaikum